Di Sepora itu banyak negatifnya dari positifnya, jadi saya beranggapan seandainya saya pun dipekerjakan, mungkin sebulan-dua bulan saya diberhentikan. Jadi saya kecewa, kenapa saya diundang resmi atas nama pemerintahan, atas nama di Sepora, tapi setelah saya sampai atas nama pribadi. Sekali lagi, saya bangga melihat Pak Ismail mau mengeluarkan uang kantong pribadi. Pak, kita hidup bekerja untuk anak dan istri. Kalau lah uang kantong Bapak itu saya kasih, Bapak beri sama saya. Otomatis saya keberatan, Pak. Bapak punya tanggungan, anak dan istri. Maaf sebesar-besarnya, Pak, saya tidak bisa menerima uang pribadi Bapak. Berulang kali kami suratin, tapi orang ibu tidak mau. Saya bilang, stop, Pak. Tidak ada Bapak suratin. Baru kali ini Bapak suratin kami, makanya kami hadir. Gubernur yang sekarang, tolong tinjau kemari. Perhatikan kami, biar Bapak lihat lingkungan kami ini kayak mana. Ada pun perusahaan di sini, perusahaan seluman. Tiga kali rumah kami dihancurkan, tidak ada sepesar pun kami diganti rugi. Saya mau keadilan. Tolong keadilan ditegakkan di negara kita ini. Negara kita saja negara hukum. Mana hukum yang ada. Kami tidak pernah melihat hukum kayak begini. Kami mau keadilan. Ya, apa kabar saudara? Masih terkait dengan kasus sport centering yang ada di Desa Sena, kecamatan Batangkuis, Kabupaten Del Serdang. Pada hari Selasa, 16 September 2023 lalu. Lompok tani ada diundang secara resmi dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang langsung ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Ismail. Dan di surat undang tersebut, diumumkan bahwasannya mereka diundang untuk berdialog, membicarakan masalah jantirugi. Seperti apa pertemuan antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan kelompok tani? Yang diundang adalah Baginda Manik dan istrinya. Seperti apa? Kami saat ini sudah bersama pihak yang diundang. Bang Baginda Manik, apa kabar bang Baginda Manik? Baik, tetap baik. Dan istri beliau, Ibu Dewi Sumatu Bang ya, sihat Bu ya? Ya. Bang Manik, kemarin hari Selasa, 12 September 2023, abang diundang ya? Iya, benar. Memang diundangkan nama abang tertera? Iya, benar. Yang mengundang juga Sekretaris ya? Kalau kita baca, kami juga sudah membacanya, Pak Ismail ya? Pak Ismail. Seperti apa pertemuan ya, bang? Pukul berapa abang sampai ke sana? Saya sampai di sana pukul 2.20. Baik. Hampir tengah 3. Sebenarnya saya senang sih. Merasa bangga. Apa yang saya harapkan selama ini terpenuhi. Kenapa? Sebelumnya saya diusir seperti binatang. Dan ternyata ada undangan buat saya. Begitu bangganya saya setelah saya sampai di Dinas Spora. Maaf Pak Ismail, saya bukan tidak menghargai apa yang Bapak upayakan. Saya sangat support niat Bapak itu pada saya. Hanya saja, saya diundang atas nama Dinas Spora Sumatera Utara dengan logo surat lengkap berarti ini resmi dari pemerintahan. Itu pandangan saya. Begitu bangganya saya, begitu juga kekecewaan saya setelah saya bicara sama Pak Ismail. Apa kata Pak Ismail? Kita mencari solusi. Bagaimana Bapak supaya enak. Saya kasihan. Saya bicara ini atas nama pribadi. Dan saya bisa mengeluarkan uang kantong pribadi saya. Sebenarnya saya bangga memiliki ada ASN yang seperti Bapak. Tapi Pak, maaf. Bapak berjanji memasukkan saya jadi security untuk bekerja. Bapak berjanji mengontrakkan saya rumah. Atas uang Bapak. Baik, artinya ada dua tawaran Bang Baginda Manik ya. Iya. Yang pertama kalau kami tangkap ada tawaran, Abang mau disewakan rumah. Iya, satu tahun. Satu tahun. Dengan harga berapa? Budget 5 juta, Pak. 5 juta per tahun ya? Iya. 5 sampai 6? Iya. Iya, per tahun. Dan itu menggunakan uang pribadi. Iya, Kak. Uang pribadi dari? Pak Ismail. Pak Ismail. Dan itu diungkapannya secara langsung. Iya. Orang Abang dan Ibu ya? Iya. Lalu selain itu ada penawaran akan dipekerjakan sebagai keamanan? Untuk membutuhi hidup. Karena saya kembali dari nol. Kan selama ini saya bertani memiara ayam. Dengan keluarnya saya dari lokasi ini berarti saya dari nol. Jadi dikasih solusi saya, dikasih pekerjaan gitu lah. Baik. Cuma, saya sudah berasumsi selama ini. Mudah-mudahan asumsi saya ini salah. Bahwa di dispora itu banyak negatifnya dari positifnya. Jadi saya beranggapan, seandainya saya pun dipekerjakan. Mungkin sebulan, dua bulan saya diberhentikan. Itu hanya trik. Tapi maaf, itu hanya asumsi saya. Baik. Dan, saya katakan tadi saya kecewa. Kenapa saya diundang resmi atas nama pemerintahan, atas nama dispora. Tapi setelah saya sampai, atas nama pribadi. Sekali lagi, saya bangga melihat Pak Ismail mau mengeluarkan uang kantong pribadi. Pak, kita hidup bekerja untuk anak dan istri. Kalau lah uang kantong Bapak itu saya kasih, Bapak beri sama saya. Otomatis saya keberatan, Pak. Bapak punya tanggungan, anak dan istri. Maaf sebesar-besarnya, Pak. Saya tidak bisa menerima uang pribadi Bapak. Ini melalui media ini, saya mengutarakan apa yang hasil kita rapatkan semalam. Begitulah kira-kira, Pak. Baik. Ibu Dewi ada di lokasi ya, tentunya ya. Ibu ikut berbicara juga dengan Pak Ismail. Karena saya kayak gini, Pak. Rumah saya tiga kali dihancurkan. Kenapa kayak gitu aja? Tidak ada solusinya. Dan itu pun uang pribadi. Ya, kita nggak terima dong. Kan ada kadispora, ada gubernur. Kenapa uang pribadi yang diandalkan mereka? Tiga kali saya rumah kaya, saya dihancurkan. Kecewa saya. Memang saya bilang, terima kasih, Pak. Sama sekretaris itu. Di sekretaris itu. Di situ. Saya bilang terima kasih. Tapi maksud saya terima kasih, karena dia sudah ada niat baik. Tetapi dia bilang sama kami semalam itu. Berulang kali kami suratin, tapi orang ibu tidak mau. Saya bilang, stop, Pak. Tidak ada Bapak suratin. Baru kali ini Bapak suratin, kami. Makanya kami hadir. Saya bilang kayak gitu. Ternyata, Bapak undang saya kami ke sini, kami datangkan. Selama ini tidak ada, Pak. Jadi kami mau didudukkan. Ternyata ini ya, terima kasih. Ternyata Bapak undang-undang kami. Mas, kecewa. Kenapa hanya itu pribadi yang dikasihkan sama suami saya, sama kami. Dan pekerjaan katanya. Saya sedikit pun tidak ada mau respon masalah pekerjaan. Karena saya pikir, kalau sudah dipekerjakan satu bulan, dua bulan, bakal dipecat. Karena itu trik mereka. Jadi, makanya saya bilang, Mas. Saya mau, kalau memang orang itu mau. Dan tirugi kami. Rumah kami tiga kali dieksekusi. Baik, Bu Dewi. Bu Dewi, boleh kami melihat isi surat yang diberikan oleh Dispora. Baik, saudara. Boleh dengan amplopnya juga. Jadi, saudara. Ini surat yang diberikan oleh Dispora ya. Untuk Bang Baginda Manik. Amplopnya sudah tertera ya. Ada logo. Kop surat ya. Nomor surat. 005-3060-Dispora-2023. Kepada yang terhormat, saudara Manik. Di sini ada stempel juga ya. Stempel resmi dari dinas pemuda dan olahraga. Nah, ini suratnya. Di dalam surat ini juga bisa Anda lihat. Ini ada kop suratnya. Kop surat resmi. Ada nomornya. Nomor sama juga dengan yang di amplop ya. 005 ya. 3060-Dispora. Bulan 9 tahun 2023 ya. Yang terhormat dalam rangka penyelesaian ganti rugi lahan di kawasan olahraga terpadu spot center. Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Sehubungan dengan hal tersebut. Disampaikan kepada saudara untuk dapat hadir pada hari Selasa 12 September 2023 pukul 14.00. Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Ruang Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di Jalan William Iskandar ya. Agenda Dialog Permasalahan Lahan di Kawasan Olahraga Deli. Demikian disampaikan ya. Atas nama di sini di ujung, di bawah ya. Atas nama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Sekretaris di Teken ya. Ini di Teken disempel oleh Ismail Sekretaris. Tembusan ke Kadispora sama pertinggal ya. Jadi di bahasan memang ada dialog. Dan juga di awal paragraf ya. Di awal paragraf sudah disampaikan secara tegas. Dalam rangka penyelesaian ganti rugi. Makanya ada dibuat dialog. Mereka diundang untuk berdialog. Tapi yang akan ditangkap setelah hadir di hari Selasa 12 September. Keluarga Bamanik yang hadir bukan ditawarkan ganti rugi secara resmi. Padahal undangan ini adalah undangan resmi. Karena sudah pakai kop ya. Tapi tawaran ganti rugi yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Yang pada saat di hari Selasa tersebut. Sekretaris yang mengutarakannya. Ganti rugi yang diberikan adalah ganti rugi dari kantong ataupun keuangan pribadi. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. Apakah hal tersebut memang menjadi kebijakan untuk mendukung pembangunan yang memang secara resmi. Digaungkan oleh pemerintah. Lalu yang mengganti rugi adalah sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut sendiri. Ini masih menjadi tanda tanya ya. Apa yang ingin Abang sampaikan Bamanik kepada pemerintah saat ini. Gubernur sudah PJ Bang ya. Sudah diganti. Yang Gubernur Rama Pak Edi Ramayadi sudah pensiun. Sudah diganti dengan PJ Gubernur Sumatera Utara Pak Hasanuddin ya. Apa yang ingin Abang sampaikan ke Gubernur, ke pemerintah, ke masyarakat juga Bamanik. Silahkan Bang. Pak Gubernur PJ. Ini adalah salah satu bentuk warisan dari Edi Ramayadi Pak. Kami sangat menderita. Kami lima bulan tinggal di kandang ayam. Karena dieksekusi tanpa ada, kita didudukkan tanpa ada surat-surat. Dan terakhir, kandang ayam kami pun dieksekusi dengan tujuh per tujuh truk. Satpol PP beserta pendukung-pendukung lain seperti alat berat satu unit. Hanya kandang ayam. Lalu saya pindah ke depannya. Saya bangun. Inilah dia. 30 personil security di Spora. Dapat perintah dari di Spora untuk mengesekusi. Sampai saya mengatakan apa memang security itu tugasnya untuk mengesekusi rumah. Ini perintah kami harus jalankan. Itulah jawabannya. Jadi Pak Gubernur, Mohonlah kiranya perhatikanlah kami-kami yang teraniaya. Menurut saya, Berilah jalan keluar bagi kami. Supaya kami bisa hidup layak seperti apa yang dilakukan pemerintah pusat. Setiap lahan yang dibebaskan, jarang sekali kedengaran masyarakat mengeluh. Saya mohon Pak, salam saya untuk Pak Gubernur yang baru, untuk Pemprov Sumatera Utara. Ibu Iwi ada yang ingin disampaikan? Saya mau, Gubernur yang sekarang, tolong tinjau kemari. Perhatikan kami, biar Bapak lihat lingkungan kami ini kayak mana. Ada pun perusahaan di sini, perusahaan seliuman. Tidak ada pelang itunya, PT-nya. Jadi kalau saya mau, Bapak Gubernur yang baru datang ke lahan kami, lihat keadaan kami kayak mana di sini. Tiga kali rumah kami dihancurkan, tidak ada sepeserpun kami diganti rugi. Saya mau keadilan. Tolong keadilan, ditegakkan di negara kita ini. Negara kita saja negara hukum. Mana hukum yang ada? Kami tidak pernah melihat hukum kayak begini. Gini, kami mau keadilan. Terima kasih.